Hai sahabat pengaku dimanapun kalian berada tentu dalam keadaan sehat Nah untuk kita selalu sehat kita harus mempunyai hati yang gembira dan penuh sukacita Hati yang gembira adalah obat yang tidak bisa kita beli dengan harga berapapun Semua itu berasal dari hati kita untuk kita bisa menikmati hidup Nah hari ini dengan hati yang gembira dan penuh kesukacitaan Kita bersama-sama belajar merangkai bunga Nah rangkaian kali ini kita buat dalam wadah yang rendah dan tanaman-tanaman yang banyak di sekitar kita Ini adalah tanaman pisang-pisangan Pohonnya besar sekali biasanya banyak ditanam di taman-taman ya Tapi kalau kita punya rumah yang ada halaman juga tidak apa-apa menanam pohon pisang-pisangan yang besar seperti ini Nah saya akan menancapkannya di bagian tengah belakang Tengah belakang Nah satu lagi untuk membantu Saya punya satu yang besar juga tetapi perlahan-lahan saya keluarkan dari kelopaknya ya Untuk dia sedikit bisa bergeser Tetapi tangkai tancapannya tetap berdekatan dengan tancapan yang pertama ya Kita tancapkan Jadi dia ada bergeser sedikit ya Kalau tadi lurus ke atas Nah sekarang ini dia miring ke depan Nah yang ketiga saya juga masih punya saya Merangkainya di sebelah samping Ya di samping dari tangkai yang sudah ada Tetapi kemiringannya saya Biser sedikit ke Nah kenapa saya membuat ini ada yang ke kiri ke kanan Supaya rangkaian ini nanti akan menjadi rangkaian yang besar Karena luas dari area yang kita buat dari pisang-pisangan ini Kelihatannya kalau kita rapatkan dia Dia makin mengecil Tetapi dengan kita kembangkan seperti ini Area tempat kita merangkai bisa lebih besar Nah saya mencoba menutup daun-daunan di bagian bawah Ya saya membutuhkan daun-daun besar Karena pisang-pisangan kita besar sekali Saya punya daun-daun bilo gergaji Daun bilo gergaji Yang saya rangkai di Bagian bawah Saya merangkainya dari sisi yang pinggir ya Saya lanjutkan Di bagian tengah Tetapi arahnya ke arah yang sama Satu daun bilo saya akan rangkai di bagian belakang Tetapi dia tidak ke bawah Saya akan membuatnya ke atas Ya jadi Areanya kelihatan ya Jadi dia seperti Kita atur Ke arah yang sama Nah di satu sisi saya membuat Daun siri jading Siri jading biasa ya Ya jadi rangkaian ini bisa besar sekali Kalau sahabat bungaku Merangkai di tempat-tempat yang besar Rangkaian ini cocok sekali ya Selanjutnya saya mencoba menutup Pusat-pusat tempat kita merangkai Ya bagian belakangnya juga harus tertukup Sekarang Kita sudah mendapatkan Kerangka dari rangkaian kita Dengan daun-daunan Yang kita miliki Kita sudah bisa membuat Rangkaian yang Baik sekali Untuk fiasan di Tempat-tempat resmi Maupun di Rumah kita Nah untuk di bagian bawah Sebaiknya kita tutup Karena pasti busanya terlihat Kita tutup dengan daun-daun kecil Agar busa-busa tempat kita Merangkai tidak terlihat Nah sahabat bungaku Melihat ya bahwa Seluruh busa-busa tempat saya Merangkai saya tutup dengan Nah karena ini akan mendukung Keindahan dari rangkaian kita Nah sekarang Kita sudah punya tempat Kita meletakkan bunga-bunga cukup besar Nah untuk Menghemat pemakaian bunga-bunga Kita tentu Memberikan Bunga-bunga yang bertangkai panjang Yang bertangkai tinggi ya Maksud saya ya Yang Bisa kita rangkai di Beberapa tempat Beberapa titik ya Supaya Rangkai yang kita terlihat baik Ini pertama kita lakukan Agar kita bisa memperhitungkan Agar kita bisa memperhitungkan Pemakaian bunga-bunga yang tidak terlalu banyak Karena kita bisa mendapatkan Semacam Ini ya Semacam pagar ya Kita bisa mengisi di sini Tidak perlu mengisi ke tempat lain Pasti rangkaian kita akan cukup baik Nah sekarang kita lengkapin dulu Bunga-bunga halus Kenapa saya Merangkai bunga ini terlebih dahulu Karena Saya merasa Bahwa rangkaian ini besar sekali Nah bagaimana caranya Kita bisa membuat bunga Yang tidak terlalu banyak Tetapi rangkaian kita tidak jelek Karena itu saya membuat pertama bunga-bunga halus Untuk sebagai pagar ya Nah di sini saya mencoba Memakai Bunga Bunga Kerisan pom-pom Kerisan pom-pom ini sebenarnya sama dengan kerisan biasa Hanya bentuknya Bulat ya Karena itu dia dinamakan kerisan pom-pom Karena bentuknya seperti bola Ya kalau ada daun-daun atau bunga-bunga yang kurang baik Kelopaknya Kita harus membersihkan segera ya Jangan sampai nanti rangkaian kita akan terlihat kurang baik dengan Bunga-bunga yang terlihat layu Saya ingin menambahkan Tengah Ini di tengah 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 Jadi sahabat bungaku Tidak perlu khawatir Untuk membuat rangkaian besar Sahabat bungaku Tidak perlu harus membuat bunga Yang terlalu banyak Nah disini saya ingin menambahkan Beberapa Tangkai snapdragon Oh maaf saya mencoba Melengkapi pom-pomnya dulu ya Nah kelihatannya ini bisa kita tambah Agar ya Sedikit keluar Kedepan maksud saya Terima kasih telah menambahkan Terima kasih telah menambahkan Nah sahabat bungaku melihat ya Bahwa Rangkaian yang besar Sekalipun Kalau kita menyusunnya dengan rapi Maka kita tidak perlu memakai Bunga-bunga yang terlalu banyak Kita bisa membuat Seakan-akan Rangkaian ini besar Dan pemakaian bunganya Tidak harus terlalu Banyak sekali Nah saya mencoba Mendeser rangkaiannya Agar terlihat lebih baik Kita coba melihat Di bagian mana kita Masih perlu menambahkan Bunga-bunga ya Kalau kalian sudah punya Rangkaian seperti ini Kita akan menambahkan Beberapa Bunga pengisi Nah disini saya mencoba Membeli Bunga-bunga Krisan pink Yang saya rangkai Sedikit ke depan Jadi seakan Mengikuti Satu sisi yang Keluar yang Di sebelah Kiri ya Nah Untuk sahabat bungaku Bertanya Kalau ada yang bertanya Bagaimana kita menentukan Ke kiri Ke kanan Itu kalau kalian Banyak berlatih Maka Itu akan muncul sendiri Oh ini bagian yang Tepat Saya tambah Oh ini bagian yang Masih perlu Nah itu akan Akan terlihat sendiri Nah karena itu Banyaklah berlatih Dan kuasai Bentuk dasar dari Bentuk-bentuk bunga Klasik Karena Kita akan bisa Mengembangkan Banyak sekali Model-model Dan bentuk-bentuk Dari Rangkaian bunga Dengan kita Mengembangkan Bentuk Dari bentuk dasar Kalau kita Tidak menguasai Bentuk dasar Kita hanya Kita hanya Merangkai Seperti yang Kita lihat Dengan mata Jadi artinya Kalau Kita Tidak mengetahui Dari kenapa Mereka bisa Melakukan begitu Kita hanya Menjadi Perangkai yang Melihat Karya Orang lain Baru kita Membuatnya Tetapi Kalau kita Menguasai Bentuk dasar Kita bisa Mengembangkannya Karena itu Kuasai Bentuk dasar Rangkaian-rangkaian Bunga Klasik Dan Terus Berlatih Kita lihat Ya Di sini Ada Gerombol Bunga Kerisan Pompom Ya Nah Kita isi lagi Agar rangkaian kita Menjadi rangkaian yang Baik Tetapi Ketika kita Mengisi Bunga-bunga Pengisi Jangan sampai Langkaian Bentuk Langkaian kita Terganggu Saya melihat Bunga Untuk Tangkaian yang Besar ini Sudah cukup Kita boleh Menambahkan Beberapa Tangkai Di belakang Ya Di selah-selah Dari Pisang-pisangan Kita Kita bisa Menambahkan Beberapa Bunga Bunga halus Jadi Seperti Mengintip Ya Kelihatannya Ini untuk Keseimbangan Ya Sahabat bungaku Ingat ya Keseimbangan Itu perlu Sekali dalam Rangkai bunga Jadi Seakan-akan Ini seperti Di alam Ya Bebas Ada di antara Daun-daunan Di antara Bunga-bunga Ada beberapa Tangkai-tangkai Bunga halus Yang kelihatan Di belakang Jadi Seperti ini Harus kita Buat Agar rangkaian kita Menjadi rangkaian Yang Sangat baik Nah Kita perhatikan Kita bersihkan dulu Tempat kita Merangkai Dengan rangkaian Sebesar ini Kita tidak Harus Bunga yang Banyak Tapi rangkaian Kita sudah cukup Indah Kita piksa Kembali Yang penting Sahabat bungaku Harus melihat Apakah Busa-busa Masih terlihat Rangkaian-rangkaian Seperti ini Bisa kita Buat Di tempat-tempat Yang besar Lihat ya Sahabat bungaku Ada bunga Yang Apa namanya Membuat Bagian belakang ini Tidak terlihat Kosong Jadi ada garis Yang kelihatan Jelas sekali ya Jadi Ketika garis ini Ada Dan ini Kelihatannya Ini tidak apa-apa Kosong Karena itu Sahabat bungaku Silahkan Sahabat bungaku Melihat Bentuk dasar Yang saya buat Sebenarnya Bentuk apa Adalah Bentuk bunga Diagonal Dengan Segitiga Ini pengembangannya Saya hanya mengembangkan Bentuk diagonal Bentuk diagonal Dan Segitiga Bisa juga Vertikal Nah sahabat bungaku Dimanapun kalian berada Tentu dengan latihan Selalu Kita bisa Menciptakan Banyak rangkaian-rangkaian Yang indah Nah Yang penting Sekarang Hati yang gembira Melalui hati yang gembira Kita bisa menghasilkan Karya-karya yang luar biasa Selamat bergembira selalu Sampai bertemu Salam bunga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati